Assalamu'alaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya ada dua pertanyaan yang pertama apakah khasyah itu hanya untuk ilmu agama atau rasa saya takdir kepada Allah itu yang pertama yang kedua adalah pertanyaan secara umum ketenangan dan kearifan seseorang itu terkait dengan kematangan musya terus sebanyak saya temukan orang-orang kafir contoh di Norwegia ini terasa aura ketenangan dan dan kearifan itu bagaimana menurut Ustadz demikian misalnya Assalamu'alaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik yang pertama khasyah khasyah itu itu awalnya kata yang netral ya karena itu tadi saya saya bahas khasyah itu rasa takut yang mendalam terhadap sesuatu yang didasari dari pengetahuan terhadap objek yang ditakuti itu jadi ini masih netral sifatnya ya tidak bisa kita batasi misalnya dengan agama saja atau yang lain saja tidak baik itu agama ataupun non-agama jika ada perasaan takut yang mendalam karena pengetahuan pengetahuan yang paripurna atas objek yang ditakuti itu khasyah sifatnya misal kita tahu singa nih kita tahu kambing kan kambing punya tanduk dan dia kadang-kadang bisa nyeluduk kan singa ya kita tahu dia hewan buas bisa mengaum dan sebagainya ya pengetahuan kita yang mendalam tentang singa dan kambing bisa membedakan mana potensi bahaya yang lebih tinggi sehingga jarak kita atur nah dalam bersikap pun ketika mendengar auman singa dengan embikan kambing atau kambing datang mau menyeruduk sikap kita berbeda sikap kita ketika mendapati kambing akan menyeruduk misalnya kita hanya refleksnya ini seperti biasa ya keluar kemudian rasa khawatir iya tapi tidak keluar ketakutan yang sangat mendalam ya enggak ada bulu kuduk naik enggak ada rasa merinding bahkan kadang-kadang kita tersenyum dan tertawa itu khauf namanya ya tapi baru kita mendengar saja dan auman singa apalagi dekat tanpa batas apalagi bebas dari kandang jangkankan keadaan kita ya rasa khawatir yang biasa tapi ini bulu kuduk bisa naik keadaan merinding kadang-kadang kita enggak bisa bergerak lagi itu khasyah namanya nah jadi ketakutan yang mendalam karena pengetahuan yang sempurna akan objek yang ditakuti itulah khasyah nah agama mencoba menarik itu pada dua hal dan puncaknya pada satu ya pertama menarik itu pada aspek keyakinan kita dalam konteks beribadah sehingga kita mampu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik menarik khasyah ke dalam proses ibadah kita sehingga ibadah melahirkan kualitas yang baik karena mengenal Allah dengan baik dengan pengetahuan yang baik tahu ya tentang sifat-sifat Allah tahu tentang kuasa Allah belajar tentang sholat bagaimana caranya hikmahnya tahu apa yang diucapkan maknanya ini apa yang digerakkan maknanya itu menarik khasyah ke dalam suasana sholat sehingga merasakan keagungan Allah yang kita sembah berada di hadapan kita sehingga menjadikan kita berpasrah itu khasyah berubah menjadi khushu namanya khasyah berubah menjadi khushu namanya itu yang dimaksud Quran surah ke-2 al-Baqarah ayat 45-46 sehingga orang khushu itu saking dahsyat di hadapan Allah dia merasa takut kan kalau sholatnya tidak sempurna dia tawakkal dia merasa berhadapan dengan Allah dan mungkin menjadi sholat yang terakhirnya makanya Allah mengatakan siapa khasyi'in itu? karena merasakan kehadiran Allah dia sedang sembah dan dia tidak tahu kapan dia akan kembali kepada Allah mungkin dalam sujud itu dia kembali nah perasaan yang dalam yang dibawa dalam penyembahan kepada Allah dalam suasana dia beribadah sehingga merasakan seakan-akan dia diawasi oleh Allah walaupun dia tak mampu untuk melihatnya itu yang kemudian dalam bahasa agama disebut dengan ihsan jadi khasyah dibawa ke ibadah bertransformasi melahirkan khushu dari khushu timbulah ihsan itu yang ada di hadis muslim nomor hadis yang ke-8 engkau mengkreasikan ibadahmu itu seakan-akan engkau merasakan bahwa engkau betul-betul diawasi oleh Allah walaupun engkau tak mampu melihatnya secara langsung nah orang-orang ihsan ini ketika merasa diawasi oleh Allah maka apa implementasinya dalam kehidupan? dia akan bawa dalam kehidupan makanya pas ke sholat ada konektivitasnya dengan Allah karena khasyah tadi jadi khushu akhirnya jadi ihsan jadi ihsan jadi zakir makanya di Quran surah ke-4 ayat 103 dikatakan kalau engkau telah tuntas menunaikan sholat maka ada konektivitas dirimu dengan Allah tersambung ingat makanya sholat disebut sholat dari kata silah sesuatu yang tersambung dengan kuat keberhasilan orang sholat ketika selesai sholat ada konektivitas diri dengan Allah ingat Allah makan ingat Allah kerja ingat Allah jalan ingat Allah kalau jalan ingat Allah mustahil keluar dari masjid mengenakan sepatu orang kalau kerja ingat Allah mustahil menuliskan apa yang bukan milik dia itu mustahil karena saat dia memandang diingat Allah mustahil memandang yang dilarang berkata ingat Allah mustahil berkata yang Allah gak suka Allah gak suka hoax Allah gak suka mencelah Allah tidak suka perselisihan gitu kan maka bagaimana seseorang yang merasa diawasi Allah didengar oleh Allah berkata atau bertutur atau bersikap yang tidak baik itu yang saya maksudkan khasyah kenal dari kenal ada takut ditempatkan pada tempatnya menjadi khusyuh dari khusyuh jadi ihsan dari ihsan jadi adzakirinallaha zikran kathirat sedangkan yang kedua ada rasa ketenangan dalam jiwa yang anda tadi tanyakan yang memang secara alamnya Allah lekatkan dalam hukum namanya sunnatullahi filkaun ya yang bisa dialami dengan dua fase satu dengan pembelajaran dua fase rentang berkehidupan dalam berpengalaman ya jadi dari data masuk dicernak oleh akal menjadi informasi informasi diserap ke jiwa menjadi pengetahuan itu kalau disimpan dalam memori terus 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 menjadi bekal yang baik dalam jiwa kita itu membimbing keadaan jiwa untuk bersikap dari informasi itu dicernak seperti sekian detik untuk bersikap kalau ada gini ini meresponnya ini meresponnya dari pengalaman itu kadang orang bersikap menjadi lebih matang itu sunnatullahi filkaun ya di siapapun yang berkehidupan mau muslim mau bukan kalau dia banyak bergaul banyak datang sana datang sini bersamaan dengan tumbuhnya usia ya banyak dia dapat pengetahuan dapat banyak pengalaman disitu informasi terkumpul pada jiwanya dan seperti sekian detik sistem dalam dirinya ini yang dahsyatnya seharusnya mohon maaf ya kita seringkali kagum melihat keluar tapi karena terbiasa memandang diri kita kita kurang kagum lagi tentang apa yang telah Allah berikan yang ada pada diri kita bagaimana mata bekerja bagaimana otak bekerja itu kan kumpulan data informasi yang masuk ke dalam diri kita itu yang membimbing kita dikemas oleh jiwa kita untuk membimbing bagaimana bersikap nah itulah yang menjadikan seseorang matang dengan perkembangan usia karena dengan usia itu informasi banyak masuk tapi kalaupun usianya berkembang tapi dia terbatas kalau gak percaya silahkan simpan karantina sekarang orang di karantina covid sepekan karantina seorang misalnya 7 tahun gak boleh kemana-mana 17 tahun gak boleh kemana-mana di ruangan maka silahkan lihat bagaimana ketika dia keluar dari ruangan itu apakah dia akan tenang apakah dia stabil tidak secara emosional dia akan terganggu kenapa karena banyak sekali bagian dari sarafnya bagian dari otaknya bagian dari tubuhnya yang mati yang tidak tersupport oleh bagian-bagian informasi yang seharusnya diserap oleh inderanya itu yang dimaksud Quran surah ke-17 ayat 36 jadi ada konektifitas antara pendengaran penglihatan dan pencernaan di akal jadi semuanya itu menampung sumber informasi yang ditembuskan kepada jiwa itu yang dimaksud di Quran surah ke-7 ayat 179 ada otak yang kemudian mencerna sesuatu tidak bersandarkan kepada apa yang dikumpulkan dalam jiwanya sehingga cenderung otaknya akalnya tersesat dalam berfikir jadi ternyata antara pendengaran penglihatan dan sinergitas yang dikemas oleh akal fikiran itu itu ditembuskan kepada jiwa bisa berbentuk nanti emotional question kecerdasan emosional spiritual question kecerdasan spiritual yang nanti akan membimbing kecerdasan intelektual dalam bersikap jadi boleh jadi ada seseorang yang matang dalam bersikap yang tenang karena pengalaman bisa bahkan penjahat pun bisa tenang ya karena telah banyak berbuat jahat pengalaman kejahatannya ada di Quran orang sabar dalam keburukan itu ada ya sekarang orang mencuri sabar masa kita beribadah tidak sabar dengan orang berbuat maksiat sabar maka kita berbuat taat tidak sabar baik yang terakhir yang dipelajari ya dan dipelajari itu pada puncaknya kembali kepada informasi lagi ilmu lagi ilmu lagi al-Quran Islam menawarkan akselerasi menawarkan percepatan ya alih-alih kau berikhtiar banyak dengan mendapatkan ini dan itu Allah kasih nih lewat terangkat ibadah kalau gak percaya silahkan baca Quran tenang kan berdoa tenang kan sholat tenang kan ya bahkan tempat sholat pun bikin tenang ya istighfar bikin tenang kan nah semua kegiatan yang bikin tenang itu di Quran disebut dengan zikir namanya puncaknya di Quran surah 13 ayat 28 disebutkan karena itu sholat disebut dengan zikir Quran surah ke-20 ayat ke-14 Quran disebut dengan zikir Quran surah ke-15 ayat 9 Quran surah ke-54 ayat 17 22 32 42 kemudian apa lagi doa disebut dengan zikir Quran surah ke-7 misalnya ya ayat ke-205 ya wazkur rabbaka fi nafsika tadaroan wa khifatan wadula jahri minal qaul zikir kita subhanallah alhamdulallahu akbar disebut dengan zikir Quran surah ke-4 yang ayat ke-103 jadi akumulasi semua itu kenapa disebut dengan zikir karena dampaknya menenangkan kepada jiwa tidak harus bersamaan dengan tumbuhnya usia dan pengalaman-pengalaman yang ada makanya anda bisa temukan ahli Quran usia 5 tahun bisa lebih tenang dibandingkan orang dewasa senior yang usia 50 tahun kenapa? karena dalam hatinya berkumpul zikirullah berupa firman Allah subhanahu wa ta'ala wa'allahu ta'ala alam bisawab terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih